Terima kasih telah menonton Harus ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Mas Joko Pinurbo Dan kali ini berupa pembacaan puisi Jadi wonggol waktu dan tepat untuk Mas Joko Pinurbo Kami persilahkan Terima kasih Saya sangat berkesan dengan usaha Ifaham Untuk melakukan penghasilan terhadap karya seni Saya membayangkan bahwa karya sastra di Indonesia juga Bisa dihasilkan secara digital Mungkin saya tidak perlu kerepotan melayani pertanyaan Di mana bisa mendapatkan karya-karya saya Pusat dokumentasi sastra Habi Yasin Sebetulnya juga berniat melakukan usaha semacam ini Tetapi tampaknya banyak kendara Maka saya ingin mengetesan ke generasi muda pengumat sastra Tolonglah usaha juga dipikirkan Lembaga semacam ini Yang juga bisa menghasilkan karya para pengarah kita Ini untuk PR Dan ketika lembaga itu nanti berdiri Mungkin saya sudah tidak bisa mengulis puisi Saya akan membacakan beberapa puisi Untuk yang pernah mendengar saya baca puisi Tidak-mudahan bosan Karena saya akan membacakan sejumlah puisi yang Di mana-mana selalu saya bacakan Tetapi saya percaya bahwa setiap puisi Pusisi bisa terlahir kembali di tempat yang berbeda Dengan suasana yang berbeda Saya akan lebih cerita saja ya Saya akan lebih cerita Bukan membacakan buisi Karena saya bukan membacakan buisi yang baik Jadi saya akan lebih cerita saja Cerita pertama tentang Bukan membacakan Penumpang terakhir Setiap pulang kampung Aku selalu menemui bang becak Yang mantal di bawah pohon benung itu Dan memintanya mengantarku Di tempat-tempat yang aku suka Entah mengapa aku senang Dengan becaknya Entah mengapa aku sering kangen Dengan becaknya Mungkin karena genjotannya enak Lancar pula bajunya Malam ini aku minta diantar Ke sebuah kuburan Aku akan menabur kembang Di atas makam nenek moya Kuburan itu cukup jauh jaraknya Dan aku khawatir bang becak akan kecapaian Tapi orang tua itu bilang Tenang Tenang Sepanjang perjalanan bang becak tak henti-hentinya Bercerita tentang anak-anaknya Yang pergi merantau ke Jakarta Dan mereka sekarang Alhamdulillah Sudah jadi orang Mereka sangat sibuk dicari uang Dan hanya sesekali pulang Kalaupun pulang Belum tentu mereka sempat tidur di rumah Karena repot mencari ini itu Termasuk mencari utang Buat om bos pulang ke perantauan Baru separuh jalan Napas bang becak sudah ngos-ngosan Batuk nyamuk-nyamuk Pandang matanya berpunang-punang Aduh kasihan Ia gantian saya yang menggenjak pak Lapa duduk manis saja Pura-pura jadi penumpang Mati-matian aku mengayu becak tua itu Menuju kuburan Sementara si abang becak Tertidur nyaman Bahkan mungkin berpunyi Di dalam becaknya sendiri Sampai di kuburan aku berseru Bangun dong pak Tapi Tuhan penumpang Biar saja Malah makin pulas Pidurnya Aku tak tahu Apakah bunga yang kubawa Akan kutaburkan Di atas makam nenek moyangku Atau di atas Kubu bang becak Yang kesetiaan itu 2012 11 tahunnya Saya bercerita Tidak perlu dipikir dalam-dalam Dikmati saja ceritanya Sudah bisa diresami Saya kira Gusti Yudho juga tidak kesulitan Untuk mencana kusus saya Itu tukang becak Saya punya kusus tentang tukang yang lain Kalau tidak salah tukang Ojek Dengan kata lain Ya memang cocoknya pakai urin gelap-gelap Karena kusus saya Grandes Tiba di stasiun kereta Aku langsung cari ojek Entah nasib baik Entah nasib buru Aku mendapatkan ojek Yang astaga Adalah bekas burung sejarahku Wah juga kan dari Jakarta Pulang kampung Beliau ini apa Aku jadi malu dan salah tukang Bapak tidak bergeberatan Mengantar saya ke rumah Nyaman sekali rasanya Di antara pulang pak guru Sampai tak terasa ojek Sudah berhenti di depan rumah Aku akan kasih bayaran yang mengejutkan Desa siap Belum sempat membuka dompet Beliau sudah lebih dulu permisi Lantas melesat begitu saja Di teras rumah Ayah sedang sibuk membaca koran Koran tampak capek dibaca ayah Sampai guruk-guruknya berguguran ke lantai Berhamburan ke halaman Tak ada angin Tak ada hujan Ayah tiba-tiba bangkit Berdiri dan berseru padaku Dengan kata lain Kamu tak akan pernah bisa Memerayar turunmu Dari buktak Hujan-hujan begini Penjual bakso dan anaknya lewat Di depan pintu rumahku Ting-ting-ting Seperti suara mangkok dan piring Peninggalan almarhumat ibu Berulang kali ting-ting-ting Tak ada yang keluar membeli bakso Tak ada perlomba Duduk-duduk digaduk Semua sedang sibuk Mengangatkan waktu Aku tak ingin makan bakso Tapi tak apalah Sembil-sembilu bakso Aku bergegas menjatuhkan bakso Dan pulungan Bakso Terlambat Penjual bakso dan anaknya Sedang didik makan bakso Air mata penjual bakso Menetas ke mangkok bakso Anak penjual bakso Tersengal-sengal terlalu banyak Menolong bakso Kata penjual bakso Ada anaknya Ayo buyu Kita habiskan bakso kita Kasihkan ibumu Mereka yang penjual bakso Mereka yang penjual bakso Aku yang buntah bakso Mereka yang penjual bakso Mereka yang penjual bakso Mereka yang penjual bakso Mereka yang penjual bakso